Intro Dihadiri berbagai institusi dan partai politik, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memberi penghargaan keterbukaan informasi publik di salah satu hotel di kawasan Gading Serpong Boulevard, Kabupaten Tangerang, Banten. Ada lima kategori dalam penilaian yang diberikan, mulai dari informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, terjadi peningkatan institusi pemerintah dalam keterbukaan publik. Oleh karena itu, dia berpesan agar seluruh pejabat selalu terbuka dalam memberikan informasi kepada publik. Ya bagus artinya kesadaran institusi-institusi pemerintah dan publik agar terbuka, itu sudah mulai meningkat karena kalau nanti dibuka oleh lembaga lain yang sebenarnya dia bisa tahu dengan cara tanpa dibuka oleh yang pesan-lembaga. Dan lebih baik sadar dibuka sendiri saja selama itu bukan perangkat yang terbuka. Dan itu mendapatkan orang teman dan mulai bersadarannya. Supaya mereka para pejabat yang sadar, dia memperjuangkan keterbukaan informasi orang. Karena mereka sebelum-belum menjabat, ya kita yang menggunakan. Jadi kalau sudah menjabat, jangan menghidangkan keperjuangan untuk informasi publik, padahal kita memperjuangkan itu bersama-sama. Mahkamah Agung bangga atas raihan predikat informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik di bidang layanan publik, kelayanan informasi publik yang berkualitas pada tahun 2022 ini. Tiga tahun yang lalu, kita berturut-turut dinyatakan tidak informatif. Baru pada tahun 2021, dinyatakan menuju informatif, dan tahun ini alhamdulillah kita meraih predikat informatif. Diketahui saat ini media sosial sangat cepat bisa menemukan fakta yang ditutupi. Karena itu, suatu informasi yang seharusnya diberitahukan sebaiknya segera diinformasikan.